Kaki-kaki emasnya itu yang warna emas itu dan beberapa orang bilang itu emas Kaki-kaki yang ada di motherboard dan di kalau dia yang ada di AMD itu orang bilang itu emas Dan nempengan yang ada di prosesor AMD itu Intel itu juga beberapa orang bilang itu emas Jadi wow itu emas makanya harganya mahal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Hasan di channel Halitech Channel yang membahas tentang seputar teknologi dan informasi terbaru saat ini Oke teman-teman ini melanjutkan video yang kemarin learning session kita masalah motherboard Dan saya berpendapat bahwa kita gak bisa milih sembarang motherboard tanpa harus tahu prosesornya Dan tidak bisa milih prosesor tanpa harus memikirkan motherboardnya gitu ya Jadi itu saling beresinambungan makanya sekarang kita buatkan video untuk memilih prosesor yang tepat Dan di video ini kita akan bahas beberapa cara memilih motherboard ya Tentunya yang sesuai dengan kita Yang pertama itu saya pernah nonton salah satu youtube channel yang membahas tentang komputer juga Saya sabernya ngirim PC ke dia gitu Di subscriber ini udah ngerakit PC sendiri Dengan segala sesuatu udah paket lengkap dikirim lapisinya Dengan alasan gak mau hidup gitu Gak mau nampil gitu Akhirnya si si youtuber itu membongkar PC-nya Dengan kecurigaan bahwa ini dia beli gak pake ICP Uni Gak pake PGA bawaan dalam prosesor gitu Ternyata bener dia beli prosesor yang tidak ada IGPU-nya atau tidak ada PGA-nya PGA bawaan di dalam prosesor Akhirnya ya gak bisa hidup Maka dari itu si youtuber memberikan PGA card yang lumayan Kayaknya bekas sih itu bekas punya si youtuber ya Kalau saya yang dapet tuh merasa berhormat sih Tapi ya bekas dikasih akhirnya bisa hidup Jadi jangan sampai terjadi sama kita ya teman-teman Jadi yang pertama itu kita harus tahu cara memilih bagaimana prosesor yang ada IGPU-nya Bagaimana prosesor yang tidak ada IGPU-nya Yang kedua itu kita harus cari prosesor yang sesuai dengan kebutuhan kita Dan yang masalah terakhir itu adalah masalah gen Generasi-generasi ini sangat berpengaruh teman-teman Karena prosesor itu mengeluarkan tetap dengan model itu Contohnya Intel tetap mengeluarkan dari zaman dulu ya Tetap mengeluarkan Core i3 Tetap mengeluarkan sampai sekarang ya I5, I7 Terus tetap mengeluarkan Ventium dan lain-lain Celeron lagi Celeron sekarang Tetap mengeluarkan Celeron Dari generasi ke generasi Jadi kita harus pandai-pandai memilih generasi mana yang mau kita pakai di saat ini Terus Ragen juga seperti itu ya Pakai generasi-generasi ya Dan ada julukannya-julukannya juga Renoir dan lain-lain seperti itu Oke langsung aja teman-teman Yang pertama kita mau tahu gimana sih cara milih prosesor Yang ada iGPU-nya dan tidak ada iGPU-nya Jadi kalau ada iGPU-nya teman-teman Tidak perlu lagi menyediakan PGA card Tapi kalau tidak ada iGPU-nya Dia yang biasa aja Teman-teman pasti harus menyediakan PGA card Oke Untuk Intel sendiri Saya rasa teman-teman tinggal baca Di kotaknya atau di deskripsi kalau beli online seperti saya Itu di belakangnya itu Dari gennya itu ada F-nya di belakang Seri F-nya gitu ya Intel misalnya contoh yang pertama seperti ini teman-teman Ini ya Intel prosesor Core i3-10100F Ini berarti gen 10 Core i3 tapi ya Core i3 gen 10 ini jelas-jelas Dengan soket LGA 1200 Berarti ini cuma masuk di motherboard yang soket LGA 1200 Terus ini tidak pakai iGPU teman-teman Ini kosong iGPU-nya kosong Tidak pakai grafik card di dalam prosesornya Makanya harganya cuma Rp 1.525.000 Sedangkan kalau kita cari yang pakai GPU Yang seperti ini Ini dia Dengan tipe yang sama Prosesor Core i3-10100F Dan tidak ada F-nya teman-teman Berarti F tadi menandakan bahwa Dia itu tidak pakai grafik card Tapi disini dia Yang ini yang tidak ada F-nya itu pakai grafik card Ini gen 10 sama-sama yang tadi Tapi harganya Rp 2.190.000 Ini sudah pasti pakai iGPU Ini Intel Core i3-10100F Ini dia Prosesor grafik ini Dikasih dengan grafik UHD grafik 630 Oke ya Jadi ini sudah jelas Kalau di Intel gampangnya itu milihnya Kalau dia pakai F di belakang serinya Di belakang gen-nya Seri gen berapa Itu berarti tidak pakai iGPU Dan juga Kalau pakai iGPU dia Tidak ada Uruf F-nya gitu ya Terus Pasti harganya lebih mahal sih Yang pakai GPU itu Pasti lebih mahal Daripada Tidak pakai GPU ya Jadi Itu teman-teman Perhatiin aja Dari segi harga dan juga Tulisan serinya Selanjutnya kita ke AMD Amd itu juga punya Tipe seperti itu Cuman kalau AMD itu Dia kasih di belakangnya itu Huruf X Seperti ini Kalau dia tidak pakai X Eh kalau dia pakai X Ya Ini berarti tidak pakai GPU Oke Ini dia Tidak pakai GPU Tapi kalau dia Pakai G Ini Ini ya Pakai G Ini seperti ini Dia pakai GPU teman-teman Dia dipakai GPU Ini Radeon Grafik Ya Dia pakai PGA dari AMD juga Namanya Radeon Ya Jadi Kalau dia pakai G Huruf G Seperti ini Di belakang serinya Maka dia itu Berarti pakai GPU Sedangkan kalau huruf X Maka dia itu Tidak pakai GPU Kayak Tapi di AMD itu Sekarang itu Lagi aneh Kenapa Saya bilang Aneh ya Karena yang tidak pakai GPU itu Lebih Murah Eh lebih mahal Dari Yang tidak pakai GPU itu Lebih mahal dari Apa ya Lebih mahal dari Yang pakai GPU Karena memang GPU nya ini Terbilang rendah Teman-teman Sekitar 2GB Jadi Banyak orang yang akan Milih ini Jadi harganya lebih Lebih mahal Karena Permintaan pasar Kalau Masalah harga Harga itu kan Begini teman-teman Kalau permintaan pasar Tinggi Dan Stok barangnya Ada Harga itu Akan normal Gitu Tapi Tapi kalau Permintaannya Tinggi Dari pasar Stok barang Sedikit Maka Harga itu Akan naik Teman-teman Makanya PGA itu Naik gara-gara Mining Alasannya Banyak yang menggunakan Untuk Mining Alasan beberapa orang Tapi Emang benar Barang Orang pelaku Mining ini Beli GPU Itu kan 9 Satu PC-nya Satu Mesin Mining itu 9 Jadi Stok PGA Card Itu Jadi Sedikit Tapi Permintaan Orang yang Rakit PC Kan Banyak Permintaan Untuk PGA Card Sehingga Harga Naik Jadi Itu Masalah Harga Di Pasaran Mempengaruhi Teman-teman Jadi Teman-teman Harus Perhatiin Yang Seperti Itu Jadi Itu Cara Memilihnya Jadi AMD Ini Lagi Banyak Diminatin Orang Yang Tidak Pakai GPU Dikarenakan Ya Memang Dengar-dengar Harga PGA Card Sudah Mulai Turun Sudah Mulai Normal Kembali Tapi Belum Senormal Yang Dulu Dulu Memang Tidak Masuk Akal Yang Naik Sampai 3 2 Kali Lipat Harganya Selanjutnya Itu Memilih Prosesor Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Prosesor Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Kita Pastiin Contoh Seperti Ini Teman Teman Ini Procesor Gen 10 Rata Untuk Intel Ada Dua Ini Yang Mereka Jual Kalau Untuk Reason AMD Ini Ada Gen Banyak Seri 5 Seri 3 Seri 2 Bahkan Masih Ada Ini Ya Begini Semakin Rendah Gen Itu Semakin Kuno Cara Pemprosesan Datanya Jadi Prosesor Ini Terus Upgrade Terus Berkembang Pake Gen 1 Gen 2 Gen 3 Karena Ada Tahap Perbaikan Atau Pembaharuan Yang Lebih Baik Lagi Di Dalam Segi Kerja Si Prosesor Jadi Makanya Harganya Pasti Lebih Naik Dan Fungsinya Juga Lebih Tinggi Jadi Walaupun Dia Reason 7 Yang 2700 Dengan 3000 Sekian Dengan 5000 Sekian Pasti Beda Jadi Itu Yang Harus Teman Teman Perhatiin Walaupun Dia Core Sama Thread Itu Sama Tapi Dari Segi Perbaikan Atau Segi Upgrade Itu Pasti Lebih Lebih Lagi Teman Teman Oke Jadi Teman Teman Harus Perhatiin Juga Kalau Butuhnya Yang Rendah Rendah Beli Yang Rendah Rendah Aja Kalau Butuhnya Tinggi Baru Beli Yang Tinggi Jangan Kalau Anda Memang Banyak Duit Tapi Dipakainya Untuk Ini Untuk Yang Biasa Sayang Duit Beli Sesuatu Tapi Tidak Digunakan Dengan Useful Itu Sayang Sama Juga Teman Teman Butuhnya Yang Berat Tapi Tidak Punya Duit Memaksakan Membeli Yang Berat Juga Yang Besar Prosesor Yang Tahun Tinggi Sehingga Menyiksa Teman Teman Sendiri Dari Sigi Ekonomi Jadi Tidak Usah Dipaksain Ini Yang Sering Terjadi Pada Orang Selalu Memaksakan Akhirnya Komponen PC Itu Yang Gak Papalah Prosesor Tinggi Gitu Gak Papalah Motherboard Spek Tinggi Tapi Kita Mengurangi Kualitas Dari Komponen Yang Lain Seperti Seperti Power Supply Dan Lain Lain Itu Salah Juga Jadi Kita Harus Memang Menyesuaikan Semua FAT Itu Dengan Baik Itu Kunci Merakit PC Yang Baik Menurut Saya Dan Yang Terakhir Itu Kita Harus Perhatiin Adalah Prosesor Ini Bagaimana Bentuk Dari Segi Desain Kalau Tidak Kita Perhatiin Kalau Misalnya Ini Di Prosesor Tidak Ada Tulisan Dan Kita Dijumpain Hampir Mirip Teman Teman Kotak Ukurannya Sama Tidak Jauh Beda Teman Teman Bisa Lihat Perbedaannya Antara Prosesor Intel Dengan Prosesor AMD Prosesor AMD Itu Biasanya Kaki Kaki Emas Itu Yang Warna Emas Itu Dan Beberapa Orang Bilang Itu Emas Kaki Kaki Yang Ada Di Motherboard Dan Di Kalau Yang Ada Di AMD Itu Orang Bilang Itu Emas Dan Lempengan Yang Ada Di Prosesor AMD Itu Intel Itu Juga Beberapa Orang Bilang Itu Emas Wow Itu Emas Makanya Harganya Mahal Oke Kalau Teman Teman Perhatiin Di Prosesor AMD Itu Kakinya Berada Di Prosesor Dan Di Soket Yang Ada Di Motherboard Untuk AMD Itu Hanya Bolongan Bolongan Jadi Kakinya Dimasukkan Dalam Bolongan Itu Terus Kita Kunci Biar Di Ikat Sama Si Soket Untuk Intel Itu Kebalikan Dari Si AMD Intel Itu Lempeng Lempeng Bulat Bulatan Emas Itu Yang Tipis Itu Ada Di Prosesor Sedangkan Kaki Kakinya Itu Berada Di Itu Berada Di Motherboard Jadi Teman Teman Harus Perhatiin Itu Jangan Sampai Teman Teman Megang Prosesor AMD Kayak Megang Prosesor Intel Sembarangan Jatuh Kalau Intel Jatuh Sedikit Gak Apa Prosesor Saya pernah Jantuin Prosesor Intel Dan Masih Bisa Dipakai Tapi Gak Parah Gak Jatuh 2 3 1 M Gak Paling Segini 10 10 C Jatuh Ke Meja Dan Itu Aman Masih Bisa Dipakai Tapi Mungkin Kalau AMD Prosesor Jatuh Kebawah Walaupun 10 cm Kemudian Kaki Kakinya Itu Peot Ya Gimana Ya Mungkin Tidak Bisa Dipakai Lagi Teman Teman Tidak Tidak Bisa Pake Menurut Saya Nih Kalau Teman Teman Bisa Lihat Ada Kakinya Disini Jadi Untuk Memilih Prosesor Itu Aja Teman Teman Sesuai Sama Selera Teman Teman Saya Tidak Bisa Bilang AMD Lebih Baik Dari Intel Saya Juga Bisa Bilang Intel Lebih Baik Dari AMD Jadi Kita Sama Itu Sama Sama Prosesor Dan Kita Tidak Bisa Bandingin Mereka Berdua Karena Mereka Berkerja Dengan Gaya Yang Berbeda Teman Nanti Suatu Saat Saya Akan Jelasin Gimana Cara Kerja AMD Dan Bagaimana Cara Kerja Intel Untuk Saat Ini Saya Pake Yang Mana Saya Untuk PC Yang Baru Rakit Kemarin Yang Bulan 9 September Tahun 2021 Itu Saya Pake AMD Kebetulan Karena Memang Harga GPU Waktu Itu Lagi Mahal Mahalnya Dan Saya Tertarik Dengan AMD Pada Saat Itu Kemudian Untuk PC Tempat Kerja Itu Rata Rata Pake Intel Intel Itu Dari Dulu Sudah Pasarnya Sudah Ngeri Beberapa Kantor Pake Intel AMD Juga Tapi Tidak Se Booming Intel Dari Saat Zaman Dulu Ya Karena Zaman Dulu Laptop Notebook Dan Lain Lain Itu Intel Intel Sedangkan AMD Itu Jarang Kita Lihat Tapi Sekarang AMD Sudah Banyak Jadi Dan Cara Kerja Mereka Beda Jadi Kita Bisa Bandingin Mana Yang Terbaik Karena Beda Masing Masing Punya Gaya Kerja Yang Berbeda Jadi Saya Pake Intel Saya Pake AMD Juga Jadi Semoga Video ini Dapat Membantu Teman Biar Lebih Hati Hati Lagi Dalam Memilih Processor Jangan Sampai Salah Kayak Cerita Yang Tadi Dan Juga Saya Harap Teman Teman Itu Mau Membaca Jangan Hanya Serinya Tinggi Ini Gitu Yang Ini Kan Sekian Ribu Yang Ini Hanya Segini Gitu Tapi Tidak Baca Deskripsi Ternyata Deskripsinya Itu Hampir Sama Gak Jauh Jauh Beda Gitu Itu Ada Teman Prosesor Seperti Itu Jadi Hati Hati Aja Jangan Sampai Menyesal Saya Takutnya Menyesal Kalau Hanya Gak Suka Tidak Ada Penyesalan Ya Gak Apa Tapi Kalau Sampai Menyesal Itu Yang Sayang Karena Kita Sudah Beli Jadi Harus Di Prepare Dengan Hati Hati Saya Bangun PC Pribadi Itu Saya Mikirnya Dua Bulan Gak Langsung Oh Ini Saya Pengen Ini Saya Pengen Saya Ganti Ganti Pengen AMD Pengen Intel Pengen Ampil Terakhirnya Kita Putuskan KMD Dan Itu Dua Bulan Cari Semua Partnya Makanya Saya Buat Ini Learning Session Salah Satu Partnya Casing Motherboard Processor Nanti Coba Kita Buat Yang Lain RAM Power Supply Dan Lain Lain Kita Akan Coba Buat Semuanya Karena Saya Juga Riset Itu Satu Satu Pelajarin Di Artikel Gimana Cara Kerjanya Processor Processor Apa Yang Lagi Gini Gini Mengatasi Ini Begini Begini RAM Yang Bagus Gimana Motherboard Yang Cocok Untuk Kita Pake Itu Gimana Jadi Gak Sembarangan Langsung Bang Ada PC Gini 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 Gitu Gak Saya Gak Langsung Gitu Saya Riset Dulu Hampir Dua Bulan Dan Itu Saya Ganti Ganti Minatnya Ada Intel Kadang AMD Kadang Intel Kadang AMD Selanjutnya Untuk Teman Teman Dari Daerah Labuhan Batu Kalau Merakit PC Bisa Hubungi Kita Kalau Mau Perbaikin Laptop Dan Segala Macem Kalau Ada Yang Rusak Bisa Hubungi Kita 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 Akan Datang Ke Rumah Teman Atau Teman Boleh Datang Ketempat Kita Dan Juga Kalau Teman Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Atau Di Request Silahkan Di Comment Dan Juga Bisa Hubungi Kita Di Bawah Yang Ada Link Di Bawah Itu Pen Spec Facebook Kita Terakhir Jangan Lupa Di Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Oke Teman Teman Mungkin Itu Aja Sekian Dari Saya Hasan Halitek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh